TPNPB siap bertanggung jawab usai rampas senjata milik polisi di Puncak, Papua Tengah. TPNPB OPM siap bertanggung jawab terkait perampasan senjata milik anggota Polri di Kompleks Pasar Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, Kamis, tanggal 1 Februari tahun 2024. Kepastian itu disampaikan jurubicara TPNPB OPM Sebi Sambom, Jumat, tanggal 1 Februari tahun 2024. Dia mengaku telah menerima laporan dari Komandan Operasi TPNPB Kodap 18 Ilaga Numbuk Telenggen, mereka telah merampas satu pucuk senjata laras panjang jenis SS-1 di Ilaga. Numbuk Telenggen mengaku TPNPB Komando Wilayah Pertahanan 18 Ilaga di bawah pimpinan Brigadir General Penny Murib bertanggung jawab atas perampasan senjata ini dan siap lawan kalau aparat mengejar senjata ini, ujarnya. Sebi menegaskan, TPNPB tidak akan mengembalikan senjata yang telah dirampas dari tangan kombatan perang dalam hal ini aparat keamanan TNI Polri. Alasannya karena senjata tersebut telah menjadi aset TPNPB. Kami tidak akan kembalikan senjata ini karena sudah pindah tangan berarti telah menjadi aset TPNPB Komando Wilayah Pertahanan 18 Ilaga, ucapnya. Personel Kepulauan Tiga Udara di backup Satgas Tindak ODC dan Satgas Langbin langsung melakukan pengejaran dan penyisiran di sekitar lokasi kejadian. Menurut Benny, pelaku diperkirakan melarikan diri ke arah Kampung Mundidok, Distrik Gom Utara, Kabupaten Puncak, yang juga merupakan markas kelompok bersenjata, KKB. Aparat TNI Polri, kata Benny, memperketat pengamanan di Kabupaten Puncak pasca kejadian dan mengultimatum pelaku agar segera menyerahkan kembali senjata yang dibawa kabur tersebut. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.